Sebanyak 3 anggota Polri dari 12 anggota yang bertugas di Polda Maluku resmi dipecat. Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PT.DH dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol Loteria Latif berlangsung di lapangan Letkol Pol Kristahapari, Kota Ambon, Senin 4 Desember 2023. Waka Polda Maluku, Brigjen Pol Snepen M. Napiun dan seluruh pejabat utama Polda Maluku turut hadir dalam upacara ini. Tiga personil Polda Maluku yang resmi dipecat adalah Ibtu Thomas Keliombar, Perwira Pertama Polda Maluku, Brigpol Herson Bintara Polda Maluku, dan Brigpol Egi Prayitno Bintara Polda Maluku, serta beberapa anggota dari Polres Jajaran. Kapolda Maluku menyatakan sejak Januari hingga September 2023, tercatat sebanyak 12 anggota Polri dipecat secara tidak hormat. 12 personil yang telah dipecat terdiri dari 3 anggota Polda Maluku, dan 9 lainnya berasal dari Polresta dan Polres Jajaran. Dibandingkan tahun 2022, sebanyak 25 anggota Polda Maluku yang dipecat. Tahun 2023 ini terjadi penurunan sebesar 50 persen. Kapolda Maluku tetap menyesalkan dan menyayangkan hal tersebut harus terjadi. Atas kasus dan pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota tersebut, terpaksa dilakukan PT DH. Menurutnya, langkah PT DH merupakan upaya terakhir setelah berbagai proses pembinaan, pencegahan, dan bahkan hukuman yang bersifat ringan sampai dengan berat sudah dilakukan. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan.